Meninggalnya ex-gubernur Papua, Lukas Enembe menyisakan duka mendalam bagi rakyat di bumi cenderawasi itu. Berbagai ucapan bela sungkawa datang dari anak asli daerah Papua. Mereka mengakui, Lukas Enembe merupakan sosok pemimpin yang baik. Tak hanya sebagai seorang pemimpin, bagi mereka, Lukas Enembe adalah bapak rakyat Papua. Hal itu dikenang Wakil Ketua IDAP Wilayah I3 Domberai, George Ronald Konjol. Beliau adalah bapak rakyat Papua, karena sejak awal memimpin Provinsi Papua pasti mendahulukan kepentingan anak-anak asli bumi cenderawasi, ujar Ronald dikutip dari tribusorong.com, Rabu 27 Desember 2023. Selama memimpin Papua, lanjutnya Lukas Enembe kerap berpihak terhadap kepentingan orang asli daerah. Kabar meninggalnya Lukas Enembe membuatnya turut kehilangan sosok bapak pembangunan rakyat Papua. Kami sebagai orang Papua di Papua Barat dan Papua Barat Daya, merasa sangat kehilangan pemimpin terbaik, katanya. Ia berujar, kepergian Lukas Enembe hari ini secara otomatis akan membawa duka mendalam bagi seluruh rakyat Papua. Meski sudah dibagi menjadi enam provinsi, hanya saja hati dan pikiran anak Papua terkait tanah Papua tetap satu serta utuh. Bapak Lukas Enembe adalah pemimpin yang berani bertanggung jawab dan bijaksana kepada orang Papua, jelasnya. Hal yang sama disampaikan pemuda Mai Bratio Sepusnau. Menurutnya, sosok Lukas Enembe merupakan pemimpin tanah Papua terbaik sepanjang masa. Bapak Lukas Enembe adalah bapak rakyat Papua dan menjadi bapak pembangunan di tanah Papua, jelasnya. Kepergian Lukas saat ini membawa duka mendalam bagi seluruh rakyat Papua. Bahkan kepergiannya diprediksi akan butuh waktu yang cukup lama agar melahirkan sosok pemimpin seperti gubernur Papua dua periode itu.